Pembunuhan Angeline Megawai merupakan peristiwa kekerasan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun yang terjadi di kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Jasad Angeline ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam Denpasar, Bali pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk, tertutup sampah di bawah pohon pisang. Polisi mencium bau menyingat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya, polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agustai sebagai pembantu rumah tangga dan Margriet Kristina Megawai sebagai ibu angkatnya. Halo sahabat Bumi, kita berjumpa lagi dengan channel Bumi Rimbu yang sangat sederhana ini. Kali ini Bumi Rimbu akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu angkat terhadap anak angkatnya. Sangat kejam dan sadis apa yang dilakukan oleh ibu angkat itu. Dengan tega dia menghabisi anak kecil yang lucu dan mengemaskan itu. Sampai kapan kejadian seperti ini berlangsung di Bumi Nusantara yang kita cintai ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Angeline lahir pada tanggal 19 Mei 2007 di sebuah klinik di daerah Canggu sebagai puteri dari seorang ibu bernama Hamidah dan ayah bernama Ahmad Roshidi. Ia adalah puteri kedua dari tiga bersaudara. Namun para anggota keluarga ini kemudian tinggal terpencar karena orang tuanya bercerai setelah melahirkan puteri ketiga. Anak sulungnya Ina tinggal bersama keluarga ayahnya di Rogojampi, Banyuwangi. Sementara Aisyah si anak bungsu tinggal bersama neneknya di desa Tulung Rejo, Banyuwangi. Sementara itu, Angeline bersama orang tua angkatnya yang terakhir tinggal di Sanurden Pasar tepatnya di Jalan Sedap Malam. Ketika melahirkan Angeline, Hamidah tidak sanggup melunasi biaya persalinannya ke klinik. Saat sedang mengalami kesulitan demikian, seseorang mempertemukan dan memperkenalkannya dengan Marguerite Christina Megawai yang menawarkan bantuan untuk melunasi biaya tersebut, sekaligus bermaksud untuk mengadopsi bayinya. Waktu itu, Marguerite datang ditemani suaminya yang bernama Douglas Scarborough. Untuk keperluan tersebut, Marguerite mengeluarkan biaya sebesar 1,8 juta rupiah dengan rincian biaya persalinan 800 ribu rupiah dan biaya perawatan Hamidah 1 juta rupiah. Maka tiga hari setelah lahir, Angeline langsung dibawa oleh Marguerite dan tidak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Saat itu, anak tersebut belum diberi nama oleh Hamidah. Nama Angeline diberikan oleh Marguerite, mengikuti nama depan ibunya yaitu nenek angkat Angeline yang bernama Angelina Sumila. Dalam proses adopsi ini, Douglas ternyata tidak ikut campur, sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian pengadopsian tersebut hanya Marguerite saja. Angeline diterima di keluarga angkatnya dan diperlakukan sebagaimana anak kandung Marguerite lainnya. Ia mempunyai dua kakak angkat yaitu Yvonne Caroline Megawai dan Christina Telley Megawai. Angeline tumbuh sebagai anak ceria yang selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan Marguerite. Keluarga ini sempat berpindah-pindah tempat tinggal di antaranya ke Pekanbaru, Bekasi, dan Bali. Ayah angkat Angeline yaitu Douglas dikabarkan sangat menyayangi anak angkatnya tersebut. Namun kemudian Douglas meninggal dunia pada tanggal 17 September 2008. Marguerite tampak terpukul dengan kematian suami keduanya tersebut. Dalam pengasuhan Marguerite sebagai orang tua tunggal, pada tahun-tahun terakhirnya diduga Angeline mengalami banyak kekerasan baik secara fisik maupun mental. Diketahui bahwa ibu angkatnya tersebut menjadi seorang yang temperamental. Dari foto-foto yang ada dan kesaksian dari guru di sekolahnya, tampak bahwa pada tahun terakhir kehidupannya ia mengalami penurunan berat badan. Angeline juga tinggal di rumah yang tidak layak huni, karena dikelilingi oleh kandang ayam dan berbau tidak sedap, walaupun mereka adalah keluarga yang secara ekonomi berkecukupan. Setiap hari Angeline diberi tugas untuk mencuci baju, mengepel lantai, membersihkan rumah, serta memberi makan binatang-binatang peliharaan ibu angkatnya berupa ayam, anjing, dan kucing. Bila ia lupa melakukannya, maka ia pasti mendapatkan perlakuan kasar dari ibu angkatnya. Padahal jumlah ayam yang dimiliki ibu angkatnya tersebut mencapai puluhan ekor. Akibat tugas tersebut, ia sering datang ke sekolah dalam keadaan baju yang lusuh serta badan dan rambut yang bau. Bahkan pernah ia dilaporkan oleh teman-teman sekelas kepada guru kelasnya di kelas 2B Putu Sriwijayanti, karena baunya. Ternyata saat itu di rambut Angeline banyak gumpalan kotoran ayam sehingga ia harus dimandikan dan dikeramasi rambutnya oleh Wijayanti. Di sekolahnya, SD 12 Sanur Denpasar, khususnya setelah menginjak kelas 2. Angeline terlihat sebagai anak yang memiliki sifat pendiam, pemurung, lusuh, berwajah sendu, dan sering terlambat. Dia bersekolah pukul 12 dan pulang pukul 17. Ia harus mempersiapkan bekal sekolahnya sendiri dan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 km bila melalui jalan raya atau 1 km bila melalui pematang sawah. Rutinitas yang tidak sewajarnya bagi seorang anak. Mengakibatkan Angeline tampak kelelahan, tidak sehat, dan terganggu perkembangannya. Namun Angeline bersifat tertutup dan tidak mau bercerita tentang penderitaan yang ia alami kepada gurunya. Hanya setelah didesak, akhirnya ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa ia sering pusing di sekolah karena belum makan. Mengenai hal ini, Margaret membela diri bahwa Angeline memang tidak suka makan dan cuma mau minum susu saja. Padahal ketika diberi makan di sekolah oleh gurunya, ternyata Angeline bisa sampai menghabiskan dua piring makanan yang disediakan. Mengetahui keadaan yang dialami Angeline, kepala sekolahnya, Iketut Ruta, sempat berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Ia meminta wali kelas Angeline untuk menyampaikan niatnya kepada Margaret. Namun Margaret melarangnya dengan alasan Angeline mempunyai tanggung jawab berupa berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukannya di rumah. Walaupun banyak bukti yang menyatakan Margaret adalah seorang yang temperamental, tetapi ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya sebagai ibu angkat yang tidak mengasuh Angeline dengan baik apalagi sampai melakukan kekerasan. Ia malah mengaku menyayangi Angeline dan anak itu pun menyayangi dia. Ia berdalih memberi berbagai tugas kepada Angeline semata hanya untuk mendidiknya agar mandiri. Ia mengaku tidak mau dipisahkan dengan Angeline, sehingga ketika mendengar bahwa Komnas Perlindungan Anak akan mengambil hak asuh anaknya. Ia berang dan menyatakan akan membunuh siapapun yang akan mengambil anak itu dari sisinya. Kasih sayang Margaret kepada Angeline juga diungkapkan oleh mantan tetangganya di Pekanbaru. Saat mereka berkunjung ke Pekanbaru, ia melihat hubungan Margaret dengan anak angkatnya itu selayaknya hubungan ibu dengan anak kandungnya. Pengacara Margaret, Hotmasi Tompul, juga menyatakan bahwa salah satu bukti Margaret menyayangi anak angkatnya itu adalah pemberian nama ibu kandung Margaret kepada anak tersebut. Kasus yang menimpa Angeline pertama kali mengemuka dengan beredarnya kabar tentang hilangnya anak tersebut. Kabar tersebut tersebar luas antara lain akibat dibuatnya sebuah laman di jejaring sosial Facebook berjudul Find Angeline Bali Missing Child. Laman tersebut dibuat oleh salah satu kakak angkat Angeline yang sedang kuliah di Amerika Serikat, yaitu Christine, pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 17. Sementara Yvonne membuat selebaran mengenai hilangnya Angeline. Keesokan harinya berbagai media masa turut memberitakan kehilangan tersebut. Berdasarkan informasi dari Yvonne, dikabarkan bahwa adiknya hilang saat mereka bermain di depan rumah sekitar pukul 15. Setelah tidak juga ditemukan sampai pukul 18, maka kemudian Yvonne melaporkannya ke polisi. Tim pencari anak hilang dari kepolisian lantas mencarinya dari Denpasar sampai ke Banyuwangi, tempat lahir orang tua kandungnya. Berbagai upaya dilakukan oleh polisi, seperti mengamati CCTV di sekitar lokasi, menganalisis telepon seluler orang tua kandung dan orang tua angkatnya, serta menggunakan anjing pelaca. Namun anjing tersebut tidak menemukan jejak Angeline dan hanya berputar-putar di sekitar rumah saja. Keluarga Angeline yang berasal dari luar Bali pun berdatangan ke kediaman Angeline untuk membantu mencari anak tersebut. Kasus kehilangan anak ini juga menarik perhatian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia di singkat KPAI. Sehingga ketuanya, Aris Merdeka Sirait, beserta dua anggota timnya datang ke Bali untuk melakukan dialog dengan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Mereka juga kemudian berkunjung dan menemui Margriet di rumahnya. Saat itu, Margriet memperkenankan mereka untuk melihat kamar dan ruangan dalam rumah. Dari hasil kunjungan itu, Aris berkesimpulan bahwa selama ini Angeline tinggal di rumah yang kondisinya sangat buruk dan tidak layak huni, dengan halaman dipenuhi kandang ayam berjumlah sekitar 100 ayam sehingga akan membuat anak tidak bisa berkembang dengan baik. KPAI juga menyatakan maksudnya akan mengambil alih sementara hak asuh Margriet atas Angeline, sehingga membuat Margriet menangis histeris. Dia mengaku tidak terima, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang akan mengambil anaknya itu karena dia menyayangi Angeline dan Angeline pun menyayanginya. Selain oleh KPAI, rumah Margriet juga didatangi oleh dua Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Johana Yembise. Namun Margriet menolak menemui keduanya dan kedua Menteri itu tidak diperbolehkan memasuki rumahnya. Hilangnya Angeline juga dibantu penanganannya oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota Denpasar yang menangani perempuan dan anak. Mereka sudah memiliki kekhawatiran bahwa hilangnya Angeline bukan karena diculik atau melarikan diri, tapi justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A, Siti Sapurah tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. Hal tersebut didasari minimnya indikasi yang mereka temukan bahwa Angeline hilang di sekitar rumah atau diambil seseorang. Sehingga mereka menduga bahwa Angeline dihilangkan, dikubur atau dibunuh. Apalagi saat polisi melakukan pemeriksaan Margriet tidak kooperatif dan ada ruang di rumah Margriet yang tidak boleh dimasuki orang lain kecuali orang terdekatnya dia. Ditambah lagi karena mantan pembantu Margriet, yaitu Agustai Hambamei, pernah mengatakan bahwa satu hari sebelum dilaporkan hilang, hidung Angeline berdarah karena dipukul ibunya. Pencarian Angeline terhenti setelah ia ditemukan dalam keadaan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya pada hari Rabu 10 Juni 2015. Jasadnya dalam kondisi membusuk di bawah pohon pisang, ditutup sampah, terkubur bersama bonekanya. Otopsi segera dilakukan di instalasi forensik di RSUP Sanglah Pimpinan Dr. Ida Bagus Putu Alit. Dari hasil otopsi, Angeline diketahui meninggal sejak tiga minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan luka-luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka sundutan rokok. Selain itu, ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak empat lilitan. Sebab kematiannya dipastikan karena kekerasan benda tumpul pada wajah dan kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak. Jasad Angeline kemudian dimakamkan di Dusun Wadung Pal, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kampung halaman dari ibu kandungnya. Setelah ditemukannya jasad Angeline pada tanggal 10 Juni 2015, Kepolisian Resor Kota Denpasar segera mengadakan pemeriksaan terhadap tujuh orang, yaitu Margriet sebagai ibu angkat, Yvonne dan Kristina sebagai kakak angkat, Agustai sebagai pembantu, dua penghuni indekos yaitu suami istri Rahmat Handono dan Susiani, dan petugas keamanan Dewa Ketutraka yang disewa khusus oleh Margriet untuk menjaga rumah itu setelah ramainya pemberitaan terkait Angeline. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, polisi menetapkan Agustai Hambame sebagai tersangka pembunuh Angeline yang mengakui telah membunuh dan memperkosa Angeline pada tanggal 16 Mei 2015 sekitar pukul 13, pas pada hari hilangnya anak tersebut, dan kemudian menguburkan jasadnya di belakang rumah majikannya itu pada pukul 20. Pada tanggal 14 Juni 2015, Kepolisian Daerah Bali menetapkan ibu angkat Angeline. Margriet menggawe sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelantaran anak dan menempatkannya di tahanan Mapolda Bali. Pada tanggal 28 Juni 2015, Margriet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berdasarkan tiga alat bukti, yaitu pengakuan Agust, bukti-bukti kedokteran forensik RS Sanglah, dan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh tim forensik Polresta Denpasar, Inafis Polda Bali, dengan bantuan Inafis Mabes Polri. Dari bukti-bukti tersebut, Margriet diduga menjadi otak pembunuhan, dan Agust hanya membantu menguburkan jasad Angeline. Namun tim pengacara tersangka Margriet, mempermasalahkan penetapan tersangka Margriet terkait kasus pembunuhan Angeline dan mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 2 Juli 2015. Pada tanggal 6 Juli 2015, Polresta Denpasar menggelar rekonstruksi pembunuhan Angeline di tempat kejadian perkara di jalan sedap malam 26 Denpasar dihadiri dua tersangka. Tanggal 29 Juli 2015, praperadilan yang diajukan Margriet ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim Tunggal Ahmad Petensili menilai bahwa pihak pemohon, Margriet melalui kuasa hukumnya Hotmasi Tompul, tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa termohon Polda Bali dalam menetapkan tersangka Margriet tidak didasari adanya alat bukti yang sah adalah argumentasi yang tidak beralasan. Sidang perdana kasus pembunuhan Angeline digelar pada tanggal 22 Oktober 2015. Pada sidang tersebut, Jaksa menyebutkan jika Margriet menyuruh Agustai untuk menguburkan jasad Angeline dengan iming-iming uang, Margriet pula yang menyuruh Agustai untuk menyalakan roko dan menyundutkannya ke tubuh Angeline, dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum RSUP Sanglah Denpasar. Dalam persidangan tersebut, Jaksa mengungkapkan bahwa tanggal 16 Mei 2015, Margriet memukuli Angeline berkali-kali pada bagian wajah dengan tangan kosong hingga hidung dan telinga Angeline mengeluarkan darah. Pembunuhan Angeline kemudian direncanakan dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Sementara dalam persidangan tersebut, Margriet menolak tuduhan Jaksa yang menyatakan bahwa dirinya yang telah membunuh Angeline, Margriet menyatakan bahwa dirinya menyayangi Angeline sebagaimana layaknya anaknya. Atas kasus ini, Jaksa penuntut umum menuntut Agustai dengan fonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan penjara pada selasa 2 Februari 2016. Agustai tidak didakwa sebagai pembunuh Angeline, tetapi melakukan pembiaran yang menyebabkan meninggalnya Angeline. Dua hari berselang, Margriet dituntut dengan penjara seumur hidup. Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum Margriet menyatakan bahwa tuntutan ini adalah imajinatif. Pada 29 Februari 2016, Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa dengan menjatuhkan fonis seumur hidup kepada Margriet. Pada hari yang sama, Hakim menjatuhkan fonis 10 tahun penjara kepada Agustai. Ibu kandung Angeline Hamidah menyatakan ketidakpuasannya dengan menyatakan bahwa seharusnya Margriet dijatuhi hukuman mati. Baik Margriet dan Agustai mengajukan banding atas fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pasar. Dalam memori banding, Margriet menyatakan dalam video bahwa Agustai merupakan pelaku pembunuhan Angeline. Namun demikian, pada Mei 2016, Hakim Pengadilan Tinggi Bali menguatkan fonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pasar. Kembali tidak puas atas fonis Hakim, keduanya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, fonis tetap tidak berubah setelah Hakim Agung menguatkan putusan sebelumnya pada Februari 2017. Sungguh hal yang sangat mengerikan, akibat perceraian dan ekonomi, seorang anak harus dibesarkan di lingkungan ibu angkat yang membesarkan dia untuk dibunuh. Semua didasarkan pada rasa kemanusiaan yang kurang. Sekian cerita kita kali ini. Semoga kejadian kelam seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di Bumi Nusantara ini. Sampai berjumpa kembali di cerita berikutnya. Salam Bumi Rimbu dan semoga sahabat Bumi selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih.